Selamat datang di acara suaragereja at openbiblika.com Sehubungan dengan perayaan Paskah, kita sering mendengar pertanyaan mengenai Apakah perbedaan Paskah Bangsa Yahudi dan Paskah Kristiani? Saat ini kita akan belajar secara utuh tipologi penebusan dosa atau korban untuk membayar dosa Dari dosa pertama yaitu kejatuhan Adam sampai dengan penebusan yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Masih bersama narasumber kita, beliau adalah penulis buku Eksegesis Pesat untuk Sastra Ibrani Penulis artikel studi bahasa Ibrani Dan pembicara di beberapa STT untuk Sastra Bahasa Ibrani Beliau adalah Ibu Rita Wahyu Wulandari Oke, kita mulai saja ya Shalom Ibu Rita Wahyu Selamat datang kembali di acara suaragereja at openbiblika.com Nah pada kesempatan ini kita akan bertanya mengenai Paskah Yahudi adalah tipologi Paskah Kristiani Apa yang mendasarinya? Ya betul bahwa Paskah Yahudi adalah tipologi dari Paskah Kristiani Dan sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan bukan mengenai latar belakang dari pisah Paskahnya Yahudi itu Bahwa hari raya Paskah itu adalah hari raya yang terpenting bagi umat Israel Yang digambarkan sebagai kelahiran dari bangsa Israel Dan hari raya ini dirayakan selama 8 hari Dan hari raya Paskah ini atau bahasa Ibraniya Pesah Itu artinya melewatkan Jadi dalam makna menyelamatkan Bahwa kala itu Paskah itu dimulai dari berakhirnya Tulah ke-10 yang melanda Mesir Dan tulah ke-10 itu membunuhi semua anak-anak sulung di Mesir Dan malaikat maut itu berjalan Berjalan kemudian melewati rumah-rumah yang mendapat tanda darah Dan rumah-rumah yang tidak mendapatkan tanda darah Di situ di rumahnya apabila ada anak sulung Pastilah anak sulung itu akan mati Dan ini dirayakan terus menerus Sejak mereka masuk ke tanah perjanjian Sampai pada jamannya Tuhan Yesus Dan nanti sampai pada runtuhnya baik Allah Dan pada saat itu sebelum baik Allah runtuh Mereka akan mempersembahkan korban di baik Allah Nah sementara sekarang tidak ada baik Allah Karena baik Allah yang sudah runtuh Hari raya yang paling penting ini Dirayakan di rumah-rumah orang Yahudi Atau di sinagok di tempat ibadahnya orang Yahudi yang sekarang Tetapi tidak lagi di baik Allah Kenapa pascah ini harus diingat dan tidak boleh dilewatkan untuk diperingati Itu mengambil dari latar belakang hukum Torah Yang ditulis pada ulangan 24 ayat 18 Yang menulis Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu di sana Itulah sebabnya aku memerintahkan kepada engkau melakukan ini Jadi harus diingat peristiwa pascah itu Dan untuk mengingat pascah ini Mereka selalu diceritakan kisah-kisah bagaimana mereka itu diselamatkan oleh Tuhan Di Mesir sampai mereka keluar dari Mesir Yang ketika mereka tidak menyelang keluar itu terjadi Sepuluh tulah yang terdapat di Mesir Dan itu melanda seluruh negeri Mesir Nah sembilan tulah itu tidak mengenai orang-orang Israel yang tinggal dipisahkan di Goshen Tetapi tulah yang kesepuluh itu mengenai semuanya Joeli rumah-rumah yang mendapatkan tanda darah Kesepuluh adalah kematian anak-anak sulung Atau dalam bahasa Ibraninya itu Makat Behorot Nah ini yang paling menyakitkan bagi orang Mesir Dan ini menjadi satu tipologi Apa itu tipologi? Tipologi itu adalah lambang Bahwa di dalam perjanjian lama Israel itu menjadi budak di Mesir Dan akhir dari perbudakan itu ditandai dengan tanda darah Darah anak domba yang dibunuh Dan darahnya itu dilaburkan pada ambang pintunya Rumah-rumah orang Israel Nah apabila nanti tulah itu datang Dan apabila maut itu melihat ada tanda darah Maka rumah itu dilewatkan Pesak Dilewatkan Dan yang tinggal di dalamnya itu aman Dan ini menjadi satu tipologi penebusan orang-orang Israel Sehingga mereka dapat keluar dari Mesir Sehingga mereka dapat dimerdekakan dari status mereka sebagai budak Mahat Behorot ini Kematian anak-anak sulung Mesir ini Juga melanda putra mahkotanya Fir'aun Dan ini sangat menyakitkan Karena bagi orang-orang Mesir Fir'aun itu seperti dewa Nah apabila dewanya ada yang mati Gara-gara satu tulah Gara-gara satu malapetaka Yang waktu itu dilakukan oleh Allahnya Israel Mereka tahu Waduh nih Dewa-dewa kita ini kalah sakti Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun Dan menyuruh mereka segera pergi Supaya jangan terjadi malapetaka lagi Dan Tujuhnya ketika Fir'aun ini menyuruh Musa dan Harun ini pergi bersama-sama orang-orang Israel Bersama-sama dengan ternak mereka Fir'aun ini meminta berkat agar dia diberkati Gitu Jadi artinya dia memberikan suatu pengakuan Bahwa ada yang lebih kuat daripada dewa-dewanya orang Mesir Yang jadi pertanyaan sekarang Mengapa ada tanda darah pada peristiwa Pascah? Nah itu dijelaskan oleh Musa dalam hukum Taurat pada Imamat 17 ayat 11 Bahwa disitu dituliskan Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu Di atas mesbah Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu Karena darah mengadakan perdamaian Dengan perantaraan nyawa Jadi disini Musa sudah mulai memperkenalkan Kepada Bani Israel Bahwa ada tanda darah Untuk satu penebusan Dan bukan hanya di kitab Taurat saja Di kitab Talmud Yaitu kitab tradisinya orang Yahudi Misalnya di Yoma 5a Itu dituliskan Jadi artinya Bukankah sudah dituliskan Pada Imamat 17 ayat 11 Bahwa tidak ada penebusan tanpa darah Ini juga ditulis pada kitab-kitabnya Orang Yahudi yang tambahan Yang Talmud juga Torah juga Jadi betul-betul bahwa Segala penebusan Atau pengampunan dosa Itu dimulai dengan tanda darah Dan diulangi lagi dalam perjanjian baru Bahwa dalam hukum Taurat Segala sesuatu harus disucikan Menurut hukum Taurat Dengan darah Tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan Itu ditulis dalam Ibrani 9 ayat 22 Bahwa memang harus ada Tanda darah Tapi sebenarnya Apakah peristiwa Pasca ini adalah Peristiwa yang pertama Yang meminta Adanya darah Tampaknya ini kok tiba-tiba Ada darah Pastilah ada yang mendasarinya Nah Apabila kita ingin Memahami Apa yang menjadi dasar Dari tanda darah ini Kita harus membacanya Bukan dari kitab Keluaran Imamat ulangan Dan lain sebagainya Tetapi kita harus membaca Dari kitab yang pertama Dari Taurat itu Yaitu kitab kejadian Dan itu ada di buku saya Parashat Bereshit Tepatnya Pada Pasal 3 Yang dimana Kitab kejadian ini Seluruhannya Keseluruhannya Itu bicara mengenai genealogi Misalnya Kejadian 1 ayat 1 Itu bicara mengenai genealogi monoteisme Lalu kemudian Kejadian pasal 2 Itu bicara mengenai genealogi manusia Atau bisa juga kita melihat Pada kejadian 1 ayat 26 Dan seterusnya Genealogi manusia Jadi Genealogi monoteisme Kejadian 1 ayat 1 Bahwa pencipta langit dan bumi ini Hanya Allah saja Nah itu genealogi monoteisme Lalu genealogi manusia Kejadian 1 ayat 26 Dan seterusnya Kemudian Detailnya dituliskan pada Kejadian pasal 2 Itu genealogi manusia Dari mana kita berasal Semuanya berasal dari Adam Dan kemudian ada Genealogi keselamatan Yaitu Genealogi konsep Ibadah Sakramental Apa yang dimaksud dengan Konsep ibadah sakramental Adalah konsep ibadah Dengan mempersembahkan korban Korban dari makhluk berdarah Dari darah binatang Kenapa harus memberikan Korban darah binatang Nah ini Memang peristiwa pasca itu Menceritakan tentang Keharusan adanya korban darah Yang kemudian darahnya dilaburkan pada ambang pintu Tapi apa yang mendasari itu Yang mendasari itu adalah pada Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 3 Itu bicara mengenai kejatuhan manusia Yang Yang dimana manusia itu Melanggar hukum Tuhan Melanggar hukum Tuhan Yang sudah Allah Maklumatkan kepada Adam Pada Kejadian 2 ayat 17 Dimana waktu itu Tuhan Berfirman kepada Adam Tetapi pohon pengatauan Tentang yang baik dan yang jahat Janganlah engkau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Atau pada hari engkau melanggar Perintah ini Pastilah engkau mati Apa pelanggarannya? Memakan buah Pengetahuan yang baik dan yang jahat Dan itu nanti pada Kejadian pasal 3 ini Betul-betul dilanggar oleh Adam Nah Di kitab kejadian 2 ayat 17 ini Dalam bahasa Ibraninya itu Dikatakan Ki bayom akhalha Mimenu Mot tamut Sebab Pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Jadi Ini sebenarnya Yang menjadi dasar dari Tesisnya Rabi Saul Atau Rasul Paulus Yang sangat terkenal Yang dia tuliskan pada Roma 6 ayat 23 Yang dia menyebutkan Upah dosa adalah maut Ki shekar hakhetar Hu hamot Upah dosa adalah maut Nah Kita pembaca Alkitab yang sudah diterjemahkan Itu biasanya menganggap bahwa Ungkapan ini adalah Ungkapan orijin dari Rasul Paulus Tapi sebenarnya Ungkapan ini adalah satu tesis Apabila ini satu tesis Maka dia harus membuktikan Tesis ini ada dasarnya Dan Rasul Paulus Atau Rabi Saul Dia adalah seorang Ahli Taurat Maka Seluruh apa yang dia ucapkan Itu bisa dicarikan referensinya Pada berjanjian lama Dan dasar dari Ungkapan Paulus Roma 6 ayat 23a Tadi Upah dosa adalah maut Adalah Kejadian 2 ayat 17 Yang mengatakan Ki beyom akhal khanimenu motamud Pada hari engkau memakannya Atau Pada hari engkau melanggar Perintahku Adam Pastilah engkau mati Jadi pelanggaran itu Melahirkan kematian Nah Masalahnya Adam melanggar Betul-betul melanggar Yang dimulai dari Terperdayanya Istrinya Oleh karena Bujukan si ular Dan Dia mengajak suaminya makan Nah ketika Si perempuan ini Mengajak suaminya makan Adam tidak mengoreksi Nah Tentulah si perempuan itu Sudah makan duluan Dan kemudian memberikan Kepada suaminya Dan suaminya pun tidak mengoreksi Bahwa itu dilarang oleh Tuhan Seperti Yang dituliskan pada Kejadian 2 ayat 17 Adam disini Mengkonfirmasi Kesalahan dari Istrinya Dan itu Adalah dosa Seandainya Istrinya makan Karena perintah ini Diberikan kepada Adam Dan Adam mengkoreksinya Misalnya Istrinya makan Lalu Adam mengoreksinya Hei gak boleh Itu dilarang oleh Tuhan Maka dosa itu Belum terkonfirmasi Tetapi karena Suaminya ikut makan Karena Adam ikut makan Maka dosa itu Terkonfirmasi Inilah sebabnya Dosa itu disebut sebagai Dosa Adam Bukan dosa Bukan dosa Hawa Karena Adamlah sebagai Mandataris Allah Yang menerima Perintah Dalam Kejadian 2 Ayat 17 Ya Nah Apa yang dikatakan tadi Pada hari Engkau memakannya Pastilah Engkau mati Dikonfirmasi oleh Rabbi Saul Upah dosa Adalah mati Upah dosa Adalah maut Tapi apakah Hari itu Adam mati atau tidak Bukankah Adam masih hidup Ya Ada orang berkata bahwa Keterpisahannya Kepada dari Tuhan Itu adalah hari kematianya Tetapi fakta Dia masih hidup bukan Bahkan masih hidup Beberapa ratus tahun kemudian Betul Ya kan Nah Ada satu Pengharapan dari Tuhan Ya Dan itu Disebut oleh Bapak gereja Irenaius Sebagai Proto Evangelium Apa itu Proto Evangelium? Proto Evangelium itu adalah Injil yang pertama Injil yang pertama ini dituliskan pada Kejadian 3 Ayat 15 Ini adalah Berita Injil yang pertama Bagaimana bisa Hal ini Disebut sebagai Berita Injil yang pertama Kita baca ayatnya Aku akan mengadakan Permusuhan antara Engkau dan Perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya Akan meremukkan Kepalamu Dan kau akan Meremukkan Tumitnya Betapa dasyat Ayat ini Betapa luar biasa Ayat ini Ya Pada hari Kematian Adam Bukankah Adam Sudah makan Pada hari Engkau memakannya Pastilah Engkau mati Tapi apa Firman yang Diberitakan oleh Sabda Tuhan sendiri Apa? Aku akan Mengadakan Permusuhan Antara engkau Dan perempuan ini Antara Keturunanmu Dan Keturunannya Nah Tolong garis bawahi Kata keturunan ini Ya Pada hari Kematian Adam Tuhan bicara Tentang Keturunan Wow Berarti Kalau Tuhan Bicara mengenai Keturunan Berarti Di situ Tuhan Bicara tentang Harapan hidup Nah Harapan hidup ini Dibaca oleh Bapak gereja Irina Ayus Sebagai Berita Injil Yang Pertama Dan Anda Perhatikan Lagi Ada kata Tumit Di situ Kalau kita Baca Dalam Bahasa Ibraninya Itu ada Kata Akef 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 itu Apa Akef itu Tumit Kenapa Yang diremukkan Tumitnya Kalau orang Remuk Tumitnya Apakah dia mati Tidak Ya Tapi apa Maksud yang Yang dimaksudkan Tuhan Meremukkan Tumit Meremukkan Tumit Ini Adalah Dalam Arti Perlambangan Bahwa Si iblis Keturunan Iblis Itu Akan Meremukkan Keturunan Dari Tumit Nah Sekarang Siapakah Yang Merupakan Keturunan Dari Tumit Dan itu Tentulah Bicara Tentang Sang Mesias Yang Lahir Dari Keturunan Si Tumit Siapa Itu Yang Namanya Pakai Tumit Ya Adalah Yaakov Dari kata Akef Yaakov Yaakov Menurunkan Bangsa Israel Dan Tuhan Memilih Satu Dari Keturunannya Yaitu Suku Yehuda Untuk Melahirkan Garis Mesianik Yaitu Yehuda Nah Dari Yehuda Ini Nanti Melahirkan Raja Daud Raja Daud Dari Keturunannya Melahirkan Yesus Kristus Nah Berita Injil Ini Sudah Diberitakan Tepat Ketika Hari Adam Jatuh Di dalam Dosa Luar biasa Bukan Ya Dan ketika Tuhan Itu Melihat Adam Telah Berdosa Dan Tuhan Menjadi sedih Karena Dia harus Terpisah Terpisah Dari manusia Yang telah Jatuh Di dalam Dosa Karena Allah Itu Kudus Yang Kudus Ini Tidak Dapat Bersatu Dengan Yang Sudah Berdosa Maka Adam Itu Nantinya Harus Diusir Dari Taman Ide Kudus Kudus Kuduskan Dari Tuhan Karena Dosa Adam Tidak Diajukan Langsung Kepada Adam Tetapi Tuhan Mengutuk Tanah Yang dimana Tanah Itu Adam Diciptakan Kejadian 3 ayat 17 Lalu Firmanya Kepada Manusia Itu Karena Engkau Mendengarkan Perkataan Istrimu Dan Memakan Dari Buah Pohon Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Jangan Engkau Makan Darinya Maka Terkutuklah Tanah Karena Engkau Arurah Hak Adamah Tuhan Mengutuk Tanah Sehingga Manusia Harus Bersusah Payah Untuk Mencari Rezekinya Yang Dari Tanah Dan Disini Semuanya Didengarkan Secara Baik Oleh Adam Adam Ini Adalah Orang Yang Berhikmat Dia Adalah Orang Yang Pintar Sekali Dia Tahu Bahwa Hari Dimana Dia Seharusnya Mati Tetapi Tuhan Memberikan Harapan Kehidupan Ketika Dia Yang Harus Dikutuk Tetapi Tanah Yang Dikutuk Maka Kemudian Dia Merespon Apa Yang Difirmankan Tuhan Itu Pada Kejadian 3 Ayat 20 Dimana Dia Menamai Istrinya Dengan Hawah Kenapa Dinamai Dengan Hawah Karena Dia Akan Menjadi M Menjadi Ibu Bagi Bagi Semua Yang Hidup Faiqra Ha'adam Shem Ishto Hawah Kihi Hayetah Em Kol Khai Sebab Dia Yang Menjadi Ibu Bagi Semua Yang Hidup Harapan Kehidupan Dari Tuhan Ini Diresponi Oleh Adam Dengan Memberi Nama Istrinya Sang Hidup Hawah Pada Hari Kematian Adam Ini Kalau Kita Baca Baik Baik Disitu Terdapat Satu Tukar Guling Kematian Yang Pertama Dan Ini Oleh Musa Dijadikan Dasar Sebagai Ibadah Sakramental Yang Nanti Sampai Pasca Itu Tuhan Memberikan Kembali Tipologinya Apa Yang Dimaksud Dengan Tukar Guling Kematian Ini Adalah Sebagai Tanda Bahwa Keselamatan Itu Dari Tuhan Dosa Adalah Hutang Pada Saat Manusia Berdosa Dia Harus Mati Berarti Dia Berhutang Nyawa Sehingga Rasul Paulus Mengatakan Upah Dosa Adalah Mati Cara Bebas Dari Mati Nah Di Sini Dalam Kejadian Pasal Tiga Ini Tuhan Memberikan Satu Tipologi Cara Bebas Dari Mati Adalah Mati Dibayar Mati Dan Ini Adalah Menjadi Dasar Dari Ibadah Sakramental Orang Israel Yang Dimana Seluruh Ibadah Orang Israel Selalu Menggunakan Korban Darah Misalnya Ada Korban Bakaran Imamat 1 Ayat 1-17 Menggunakan Darah Ada Korban Sajian Kemudian Korban Kedamaian Atau Keselamatan Pada Imamat 3 Ayat 1-17 Ini Juga Menggunakan Darah Kemudian Ada Korban Penghapusan Dosa Imamat 4 1-35 Bicara Tentang Darah Ada Lagi Korban Pelanggaran Pada Imamat 5 Ayat 1-13 Bicara Tentang Darah Juga Kemudian Ada Korban Penebus Salah Pada Imamat 5 Ayat 14-19 Itu Juga Bicara Tentang Darah Jadi Pada Setiap Korban Penghapusan Dosa Itu Selalu Menggunakan Darah Kenapa Karena Itulah Yang Didasarkan Sejak Manusia Jatuh Di Dalam Dosa Bahkan Pada Saat Habel Juga Bahwa Tuhan Itu Ketika Manusia Itu Jatuh Tuhan Harus Membunuh Binatang Yang Dimana Binatang Itu Mati Binatang Yang Tidak Berdosa Ini Mati Kemudian Kulitnya Disematkan Kepada Adam Untuk Menjadi Pakaianya Walaupun Adam Sebelumnya Sudah Membuat Pakaianya Sendiri Dari Kulit Binatang Tetapi Tuhan Tidak Berkenan Kenapa Tidak Berkenan Karena Itu Adalah Hasil Upaya Upaya Manusia Upah Dosa Adalah Mati Maka Mati Harus Dibayar Mati Tuhan Itu Memberikan Perlambangannya Kematian Atau Hutang Kematian Harus Dibayar Kematian Sehingga Ada Binatang Yang Harus Dibunuh Gara-gara Adam Berdosa Dan Itu Merupakan Satu Tukar Guling Kematian Yang Pertama Dan Tipologi Tipologi Ini Itu Diulang-ulang Pada Jaman-jaman Nabi-nabi Yang Berikutnya Kalau Dosa Adalah Hutang Upah Dosa Adalah Mati Tapi Mengapa Pada Hari Itu Adam Tidak Mati Anda Lihat Di Sini Bahwa Pembayaran Kematian Adam Itu Sudah Dibayar Oleh Kematian Tukar Guling Yang Pertama Itulah Sebabnya Pada Saat Itu Adam Tidak Langsung Mati Walaupun Pada Akhirnya Adam Mati Karena Ada Korban Yang Pertama Yang Ditaman Iden Yang Dilakukan Oleh Tuhan Sendiri Untuk Membayar Kematian Adam Karena Dia Jatuh Di Dalam Dosa Itulah Sebabnya Pada Kitab Yesaya 4 3 11 Itu Ditulis Aku Akulah Tuhan Tidak Ada Juru Selamat Selain Daripadaku Anohi 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 Adonai Feen Mibaladai Musyia Tidak Ada Juru Selamat Yang Lain Kecuali Aku Dan Memang Sejak Pada Awalnya Itu Alahlah Sendiri Yang Berinisiatif Untuk Membayar Kematian Adam Yang Telah Jatuh Di Dalam Dosa Pada Generasi Kemudian Habel Pun Itu Memberikan Satu Korban Dengan Tanda Darah Itulah Sebabnya Pada Kejadian 4 Ayat 4 Itu Tuhan Lebih Berkenan Pada Korbannya Dari Habel Dan Korban Habel Yang Diterima Korbannya Dari Kain Tidak Diterima Karena Korban Korban Dari Kain Tidak Mengandung Darah Dan Ini Menjadi Satu Konfirmasi Ulang Bahwa Untuk Mempersembahkan Korban Penebusan Dosa Itu Tidak Dapat Dibayar 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 Dengan Nyawa Harga Nyawa Itulah Yang Diminta Untuk Membayar Satu Kematian Dan Kemudian Kita Mempelajari Tipologi Yang ketiga Yang pertama Tadi Kematian Di Taman Iden Kematian Binatang Yang Tidak Berdosa Di Taman Iden Yang kedua Persembahan Habel Yang Diterima Karena Mengandung Darah Yang ketiga Kita Mempelajari Tentang Peristiwa Agedat Ipsat Pengikatan Ipsat Yang dimana Waktu itu Tuhan Menguji Iman Dari Abraham Dan Meminta Agar Abraham Memberikan Putranya Yang Dia Kasihi Yang Satu-satunya Untuk Diberikan Kepada Tuhan Dan Abraham Dengan Setia Memberikan Putranya Itu Putranya Yang satu-satunya Putranya Yang dia Kasihi Dan Ketika Ishak Itu Sudah Diikat Kemudian Abraham Menarik Tangannya Dengan Sebuah Pisau Hendak Membunuh Ishak Putranya Kemudian Tuhan Berkata Abraham Abraham Jangan Kau Apa-apakan Anak Itu Dan Saat Itu Tuhan Memberikan Satu Tukar Guling Kematian Tuhan Memberikan Satu Anak Domba Yang Dari Tuhan Dan Disitu Domba Itulah Yang Menjadi Persembahan Bagi Peristiwa Akedat Ishak Dan Disitu Ishak Tidak Mati Dan Itu Menjadi Satu Tipologi Nah Itu Menjadi Tipologi Yang Ketiga Dan Tipologi Yang Keempat Yaitu Tulah Yang Kesepuluh Makad Behorot Kematian Anak-anak Sulung Di Mesir Yang Dimana Tuhan Memerintahkan Agar Setiap Ambang Pintu Rumah-rumah Orang Israel Yang Berada Di Goshen Yang Berada Dimanapun Itu Harus Dilaburi Dengan Tanda Darah Nah Kenapa Darah Karena Darah Itulah Yang Membayar Kematian Akibat Dosa Dan Ini Menjadi Satu Tipologi Bagi Kematian Kristus Yang Nanti Dibayar Dengan Lunas Di Golgota Dengan Kematiannya Nah Itulah Sebabnya Kita Memandang Bahwa Kematian Kristus Adalah Antitype Dari Segala Peristiwa Yang Sudah Ditipologikan Di Perjanjian Lama Termasuk Kematian Tukar Guling Di Taman Iden Yang Pertama Termasuk Persembahan Yang Diberikan Oleh Habel Yang Mengandung Darah Termasuk Adanya Anak Domba Dari Allah Yang Menggantikan Kematian Dari Ishak Termasuk Darah Yang Menggantikan Kematian Dari Anak Israel Pada Peristiwa Makat Behorod Nah Pengenap Dari Semuanya Ini Adalah Darah Kristus Sendiri Yang Dimana Seperti Diucapkan Oleh Tuhan Dalam Yesaya 43 Ayat 11 Aku Akulah Tuhan Tidak Ada Juru Selamat Selain Daripadaku Maka Siapakah Yang menjadi Juru Selamat Bagi Kita Tentulah Siapa Tadi Yang berkat Aku Siapa Yud Faf Adonai Anohi Anohi Adonai Fein Mibaladai Mosiah Tidak Ada Juru Selamat Yang Lain Selain Daripadaku Maka Tentulah Yesus Kristus Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Dia Adalah Allah Sendiri Dia Adalah Allah Yang Inkarnasi Yang Membereskan Dosa-dosa Yang telah Dilakukan Manusia Agar Manusia Bisa Hidup Selamanya Agar Manusia Bisa Mendapatkan Kehidupan Yang Gekal Dan Inilah Yang Perlu Kita Responi Bagi Orang-orang Kristen Bagi-bagi Orang Beriman Bahwa Untuk Mendapatkan Keselamatan Itu Agar Anda Tidak Mati Secara Kekal Anda Cukup Mengimani Allah Yang Inkarnasi Yang Telah Mati Di Kayu Salib Dan Kematianya Itulah Yang Memberikan Satu Kemungkinan Bagi Kita Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Amin Amin Oke Terima Kasih Banyak Atas Penjelasannya Tuhan Memberkati Pelayanan Ibu Rita Wahyu Nah Bagaimana Netizen Cukup Jelas Ya Kalau Kamu Punya Pertanyaan Yang Ingin Kamu Tujukan Kepada Narasumber Kita Silahkan Tulis Pertanyaan Kamu Pada Kolom Komentar Yang Ada Di Bawah Video Ini Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan